Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syurah li sadari wa yasirli amri Wahlul uqq datam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat mari menghidupkan hari Jumat Dengan memperbanyak membaca sulawat Barang siapa yang paling banyak bacaan sulawatnya Khususnya pada hari Jumat Maka kelak paling mulia Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disebutkan Imam Bayhaki dalam kitab Su'abul Iman Sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah Bahwa Rasulullah pernah bersabda Banyak-banyaklah kalian membaca sulawat Kepadaku pada hari Jumat Sungguh bacaan sulawat umatku Akan disampaikan kepadaku setiap hari Jumat Siapa yang paling banyak bacaan sulawatnya Kelak kedudukannya paling dekat denganku Nah diantara redaksi sulawat yang dianjurkan Yang dibaca khusus pada hari Jumat Dan juga pada malam Jumat adalah sulawat ummiyi Yakni sulawat yang kalau kita baca setiap malam Jumat Atau hari Jumat Maka Allah akan mengampuni dosa kita Sampai 80 tahun Rasulullah pernah bersabda Siapa saja yang membaca sulawat Kepadaku pada setiap hari Jumat Sebanyak 80 kali Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Selama 80 tahun Ada pun redaki sulawat ummiyi adalah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika Warasulikan nabiyil ummiyi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika warasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika warasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika warasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa salim taslima Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada jujungan kami Baginda nabi Muhammad Hambamu dan rasulmu Yang menjadi nabi yang ummi Dan juga untuk sekenak keluarga dan para sahabatnya Semoga kita dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat Insyaallah barokah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya